Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel youtube saya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya Amin Untuk teman-teman yang baru bergabung Perkenalkan saya dari channel keluarga Mercy 42 Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman online semua Untuk melihat-lihat apa saja yang ada di halaman belakang Halaman samping dan halaman depan rumah saya Di sini pada halaman depan rumah saya Saya punya beberapa tanaman hias yang cantik-cantik Dan Alhamdulillah ini tanamannya subur sekali teman-teman Di depan rumah ini belum dibuat teras Karena memang belum ada rezekinya Insya Allah kalau ada rezeki secepatnya akan dibuatkan teras Biar tanaman-tanaman hias saya ini bisa terpatah rapi di dalam teras Dan bisa lebih terawat lagi ya teman-teman Nah ini di samping kiri halaman rumah saya Ini di kebun mini saya Kebun yang baru saya buat Ini saya tanami dengan tanaman terong Nah ini dia Alhamdulillah teman-teman Setelah dua hari kemarin saya pindah tanamkan Tanaman terong ke dalam Ke halaman kebun ini Itu Tanamannya tidak layu teman-teman Segar seperti Awal pemindahan sampai dengan sekarang Segarnya masih sama Karena waktu itu saya pindahkan Dari pot ke tanah itu Pada musim hujan teman-teman Jadi ya terongnya tetap segar Ya ini dia Cantik sekali teman-teman Nih disini juga ada beberapa tanaman tomat Polybag tomat yang sudah saya jejer di Pagar bambu Biar tidak robo itu tanaman tomatnya Jadi saya ikat di Pagar bambu ini Jadi untuk beberapa waktu dekat ini Memang saya belum bisa bikin video tentang Panen-panen ya teman-teman Karena memang saya juga masih pemula Dalam dunia perkebunan Perkebunan mini tepatnya Perkebun di halaman rumah Jadi hampir semua tanaman saya ini Memang baru ditanam Jadi belum ada yang memberikan hasil Yang berlimpah teman-teman Nah Mungkin tanaman gambar saya ini Yang memang sangat subur Alhamdulillah Jadi sudah beberapa kali Juga kita panen Kita petik Untuk kita buat sayur Alhamdulillah Nambah-nambah Isi dapur Nah ini ada tanaman jeruk nipis juga Jadi pada kebun halaman Samping kiri saya itu Bisa lang Dari kebun samping kiri rumah saya itu Bisa langsung masuk ke kebun belakang rumah Teman-teman Nah ini tanaman gambar saya yang merambat Di pagar kebun Sini juga banyak tanaman jahe Ini jahe merah ya teman-teman Alhamdulillah subur-subur semua tanaman saya Banyak yang bilang kalau Pada musim hujan itu tanaman bakal Bakalan Kena jamur Atau tidak subur Tapi Alhamdulillah tanaman-tanaman saya Justru semakin diterpah hujan itu Semakin subur semua teman-teman Ini gambasnya Buahnya sangat besar-besar teman-teman Ini buah gambasnya itu Besar, panjang Dan subur sehat sekali ya teman-teman Ini alhamdulillah sekali Padahal ini belum pernah dipupuk sama sekali Tapi hasilnya sudah alhamdulillah sekali teman-teman Nah ini tanaman terong Setelah itu Ranting-ranting pohon Yang kita pangkas kemarin itu Setelah Matahari masuk ke dalam Kebun Itu sudah semakin subur tanaman-tanamannya teman-teman Ini masih ingat Ini masih ingat cabai yang saya tanam di dalam Karung beras ukuran 5 liter Nah itu sudah saya pindah tanamkan ke dalam tanah ya Langsung ke tanah Langsung ke tanah kebun teman-teman Sudah saya pindahkan Nah Ini juga tanaman Kunyit Terong Masih banyak lagi tanaman-tanaman saya di kebun teman-teman Tapi memang semuanya itu baru Baru ditanam ya teman-teman Jadi Memang belum ada yang memberikan hasil Berlimpah kepada saya Saya mohon Masukan Mohon saran ya Dari teman-teman semua Kira-kira Untuk tanaman cabai dan terong Serta tomat Itu bagusnya Dikasih pupuk apa Dan itu Ukurannya seperti apa Untuk menyempurkan tanaman ini teman-teman Biar tanamannya lebih subur lagi Karena sampai sekarang Tanaman Tanaman saya ini memang belum pernah dipupuk Dan Beberapa tanaman tomat saya itu Daunnya mengering teman-teman Bukan hanya tanaman tomat Tapi ada juga tanaman cabai Yang saya tanam di polybag Itu daunnya Mengering Dan menghitam Seperti hangus teman-teman Sedangkan Ini cabai-cabai yang Subur-subur ini Saya tanam langsung di tanah Di samping tempat cuci piring Ini subur sekali Bahkan sudah beberapa kali Ini dipetik Tapi petiknya itu cabai yang masih hijau Teman-teman yang belum matang Ini dipetik buat teman Makan gorengan Cantik sekali Alhamdulillah Sebenarnya Menanam itu sangat menguntungkan ya teman-teman Nah ini ceritanya cabai saya ini Pohon cabai saya ini Sudah Roboh Sudah patah Dan sudah Melintang di atas tanah teman-teman Tapi ini Saya buat Apa ya namanya Ini Saya buat tiang Kemudian saya ikat lagi teman-teman Itu batang cabainya Saya ikat di tiang Dan Alhamdulillah Sekarang Kembali subur Dan bahkan sudah mulai Mengeluarkan bunga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini tanaman kemangi Masih ada sisa semayan bibi terong Dan Ada juga Cabai-cabai busuk Yang ada di gapur Itu saya Tabur Bibitnya Buah cabai yang busuk Itu di dalam polybag Nah sudah mulai tumbuh teman-teman Ini usia 4 hari Sudah mulai kelihatan ya Teman-teman Ini adalah Benih cabai Ada pepaya juga Yang tumbuh di polybag terong Ada juga tanaman hias Di samping itu Di pot Nanti kita pindahkan ya teman-teman Cantik sekali Jadi di dalam polybag terong ini Kadang ada pepaya Kadang ada tanaman cabai Kadang ada tanaman tomat Ya campur-campur teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!